Intro Bagi dalam hukum di mata bawah Dan anda juga masih bisa berinteraksi langsung Dengan kami di line telepon Wall 31 73 20 333 Dan bagi anda yang ada di studio Juga bisa langsung bertanya lagi Bisa sharing opd juga boleh Silahkan, onggok Ya Langsung saja pak Nama dari mana dan pertanyaannya Wa'alaikumussalam Selamat malam capowo Malam, pak sumo nih Pak sumo Warga Lidakulon punya tanah Di Keluraan Lontar Seluas kurang lebih 17 ribu Diambil sama BPN Sama Pak Lura Dicaplok itu Dicaplok BPN sama Pak Lura Sudah saya laporkan Sudah 1 tahun 6 bulan Masih berjalan di tempat Kemudian Tidak ada perkembangannya Tidak ada apa pak? Saya tanyakan Masalah laburan kita ini Laporkan Pak Lura Sama BPN Dicaplok BPN Kenapa tidak ada Perkembangannya Silahkan Jadi begini Pak sumo ya Selama 1 tahun 6 bulan itu Pak sumo Diberikan SP2P enggak? Satu kali Nah 1 kali dalam berapa tahun itu? Satu tahun 6 bulan Nah ini enggak benar Pak sumo Pak sumo harus ketika Pak sumo komplain keberatan SP2P dilaporkan Nah dilaporkannya pada Pores Bahwa Pores ini Tembusannya Atau Polda Atau Irwazda Atau Polda Pak ya Direkskrim Irwazda Propang disana Sehingga Terus pastik Tentang penyidikan Bahwa perkembangan saya di Pores itu bagaimana Kalau enggak bisa Tetapi harus dilampirkan tentang TBL Tanda Lapor ya Iya Tanda lapor itu Disampaikan dengan SP2P Disampaikan pada Kapolda Kursnya Irwazda Direkskrim Atau Pores Disampaikan Sehingga penyidiknya nanti tegur Hanya itu kok Seharusnya jelas Enggak bisa begitu Iya Pak Saya minta Sama Kapolri Sama Kapolda Iya Tolong diproses Seadil-adilnya Iya Terus ada tanggapan Enggak Enggak ada Enggak ada Enggak ada Sama sekali Berarti sampai Nampirkan SP2P Sampai nampirkan Dengan TBL Tanda lapor itu Pak Itu Dilampirkan Jangan sampai Enggak dilampirkan Sehingga Terproses Kalau enggak dilampirkan Enggak tahu Kenapa Dokumen itu Sekarang ini Ketika ada laporan Itu sudah masuk Di dalam data Iya Di aplikasi Sekarang enggak Semudah Yang seperti dulu Baru bisa Oh nomornya ini Baru nanti Terproses ya Demikian Pak Sumo Jawabannya Terima kasih Sama-sama Pak Sumo Baik terima kasih Ada lagi Ada lagi mungkin Yang ingin bertanya Oh silahkan Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Nama Abimanyu Warga Jagir Wanokromo Surabaya Saya mau bertanya Saya punya Kasus Tentang Tana Pembelian Pembelian tanah itu Dilakukan secara Kekeluargaan Dan disaksikan oleh Semua Pihak keluarga Kemudian Tanah itu Masih atas nama Orang lain Setelah Kita urus Mau diajak Ke notaris Dia tidak mau Dia minta-minta uang Pak Bowo Nah untuk itu Bagaimana cara Mengurusnya Apakah Hal-hal yang demikian Terus tumbuh Di daerah Perdesaan Sepertinya Terus terjadi Untuk itu Kami minta pencerahan Pada Cak Bowo Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Cak Bowo Pak Abimanyu Sekarang Kalau tanah itu Banyak tipu Menipu Banyak orang Ketika Ketika Pada waktu Jual beli itu Harus disahkan Jangan sampai Nunggu Waktu Kenapa Kalau nunggu waktu Sehingga orang ini Sekarang gak bisa dulu Kalau orang dulu itu Orangnya jujur-jujur Sekarang gak seperti itu Sehingga dengan demikian Ketika ada seperti ini Nah kalau seperti ini Berarti nanti Ngajukan satu gugatan Di pengadilan Kena Orang ini Sudah gak mengakui Jadi data itulah Apa Pak Abimanyu Punya datanya Tentang jual beli Jual beli Hanya pada Persun saja Persun tapi ada Tanda terimanya Jual berubah kuitansi Oh sudah cukup Itu kuitansi bisa dibuktikan Itu ketika Yang bisa mengasalkan Ada pengadilan nanti Pak Asalkan ada Jual belinya loh Pak Iya Jual beli Berubah kuitansi Yang ditandatangkan oleh orangnya Dan suratnya Di sekarang Suratnya dimana Di Di pihak saya Oh cukup Berarti sudah nanti Pengadilan yang nanti Menetapkan ya Terima kasih loh Sama-sama Pak Abimanyu Baik terima kasih Ada lagi mungkin Yang mau interaksi Oh baik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perkenalkan nama saya Nur Cahyono Dari Desa Melurukidul Dusur Rangkalor Saya mau minta Pencerahan dari Cak Bobo Ya Kini saya korban Penggusuran Sudah gusuk belum Cak Nur? Belum Oh belum Ini kan kita kemarin Ada pertemuan di Bali Desa Terus gimana? Terus Waktu Kita masuk ke Bali Desa Kita dikasih Tanda tangan Daftar absen Ternyata absen itu ditutup Sama map Kan seperti itu Takutnya kami Selaku warga desa Nanti tiba-tiba Di belakang hari Kita ini Tiba-tiba digusur Dan Untuk surat yang Kita terdatangkan itu Disalah gunakan Oleh pihak-pihak Yang Tidak bertanggung jawab Dan saya minta Pencerahan dari Cak Bobo Bagaimana tanggapan Kalau Kita Menemukan Oknum-oknum Yang Menyalahgunakan Daftar hadir Seperti itu Dan kita akan Memberi kontribusi Kepada Pemerintah Dan Kita secara Tidak Enak ini Kan mau digusur Dan Kontribusi Pemerintah Kepada warga Pinggir Kali Itu seperti apa? Apa kita Harus digusur Seenaknya Seperti hewan? Kan saya juga Tidak terima Selama ini Saya tinggal disitu Sudah hampir 15 tahun juga Dari kecil malah Saya tinggal disitu Tiba-tiba Diusik Mau digusur Tidak tahu Mau digunakan Untuk apa Kami pertanyakan Mau digunakan Untuk apa Sebenarnya itu Silahkan Cak Bawa Saya tinggal Pak Cuma tanya Nanti saya lupa Sekalian Ada yang Sudah masuk Dilan telpon Sebentar Cak Bawa Ya Halo Malam 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 Ya dengan siapa ini? Jepri enggak Mau tanya Sama Cak Bawa Oh iya Silahkan dengan siapa? Jepri Oh Oke Pak Jepri Silahkan pak Pertanyaannya Ya Cak Bawa Saya Jepri Mau menanyakan ini Sejauh mana Ormas yang dibubarkan Itu membela diri Harusnya bagaimana? Ya Silahkan dijawab Cak Bawa Jepri Ya Oke Nanti saya Dengan Cak Nur ya Untuk pertama Jepri kena ini Begini Kalau ormas dibubarkan Awalnya kan enggak bisa Dengan dibubarkan itu Harus bersuhukum Jadi pembubarannya itu Ketika ada keputusan DipTUN kan Kalau siapa yang memberkan Kalau yang memberkan Panglim Apa? Menteri Polkam Ya itu kan Melalui proses Siapa yang memberkan Itu harus diproses Pembelaannya Harus dibatalkan Kalau pembubaran secara sepia Bisa aja Dimana domisirinya? Ketika diberkan Surabaya Langsung Diputuskan lewat PTUN Kena itu adalah Satu Pasal satu Etika Yaitu Individual Final Dan Concrete Maka bisa dibatalkan Ketika pembelaannya Kalau dibatalkan Kalau ada surat Kalau tidak ada surat Tidak bisa Kalau hanyalah Omongan doang Tidak bisa Demikian Cak Jepri ya Itu adalah Merupakan satu bagian Ormas Kenapa? Ormas Ketika ormas itu Punya legal formal Legal standing Atau aturan Anggaraan semua Yang sudah direkister Dan serta-merta Bisa Nantinya melawannya Lewat PTUN Demikian Kemudian kami kembalikan Pada Pak Nur Pak Nur ya Cak Nur Cak Nur Ketika Cak Nur Ngomong demikian Cak Nur Itu tidak bisa Kenapa? Itu harus saya main Minta Ketika saya main Tanda tangan Balang kosong Nanti sewaktu-waktu Digunakan Itu bukan absen Tetapi nanti Dilampiri Nah sampai Dibuat pernyataan Bahwa sampai Itu adalah Serta-merta Menyatakan Ya Dengan sukarela Tidak punya Tidak apedah Satu pesangan Apapun Itu nanti Dijebak Minta itu Siapa yang 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 ngasih Kosongan itu Siapa itu Orang balik desa Balik desa itu Oh Itu menipu itu Itu berbong Minta itu ya Kalau bisa minta Ya Jangan-jangan Dibongin nanti itu Dilampiri Nanti Lapirahnya Sampai Dibanyatakan Bahwa sukarela Ber tantangan Kalau tanda kosong Itu jangan mau Sekarang ya Ini Ini main-main itu ya Bohong itu Banyak Pembohong-pembohong Ya Ya Minta itu Ya Terus bagaimana tanggapnya Apa sudah minta atau belum Kemarin sudah Ke bandesan Tapi RTRB tidak ikut Terus yang ikut Apa Pak Nurah Mau Memalisi Mau Memalisi Dan mendukung Terus Laprak itu Nurah itu Ya Itu Minta itu Yang Maksudasi Tahun jawab Kenapa itu ya Ya Benangnya Benangnya Absen 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 Kosongan Absen Itu punya Punya list Nama Pahinem Pahijau Senen Kemis Kalau tidak ada Jangan Minta itu Apalagi empat kali Apalagi empat kali Ini bohong Sudah minta itu Ya Bohong itu Sampai kecil Makanya tanya Nantinya ya Tanya Kalau ada apa-apa Hari Jumat Jumat jam 8 malam Sampai jam 9 Sini Kalau ada apa-apa Saya jawab Nah Pak Sumo Tanya apa Pak Sumo Sampur Sampur Ya Pak Sampur Mas Amur ya Ya silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Kenapa Di sini Tidak bayang Tadi 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 Saya mau tanya Gimana Ada orang yang Dipengir kali Orangkah lor Kalau ada apa-apa Saya yang minta pelindungan Siapa Kalau tidak Minta pelindungan Tadi 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 Gimana caranya Kita ini Minta pelindungan Bagaimana Pelindungannya Masanya apa Orang-orang Dari situ Semuanya Mau digusur Mau Kemauannya Sendiri Sama-sama Sama orang Aparat Seperti ada Apa yang Tidak tahu Saya ada Di situ Gitu Loh Pak Ya Sudah Pak Nanti Dilawan Secara hukum Jangan Dilawan Kerasan Secara hukum Secara hukum Itu ketika Dia itu Ada Keputusan Yang nantinya Keputusan itu Untuk Mengusir Sampaian Dilawan Secara hukum Ya Itu Kenapa Sampai sekarang Sudah ada Enggak Panggilannya Belum Dapan saya Seharusnya Orang-orang Kecil Seperti apa Yang Sampaikan Ya Ini seharusnya Memang Jangan Dibina Yang baik Kalau itu Apakah Dia tidak Punya Tempat Tentu Jangan Sampai Dihusir Seperti Binatang Tetapi Dudukkan Posisi Yang Benar Contoh Seperti itu Kemudian Ada Persoal-persoalan Yang berhubungan Dengan Laporan Seharusnya Keadilan Itu Adalah Menyertai Semua Di Dalam Khususnya Ya Orang-orang Yang Terian Ayah Diberikan Suatu Perlindungan Contohnya Kita ini Hukum di mata bawah itu Memberikan pencerahan Supaya apa Supaya tahu Contohnya tadi Eh Tanda tangan kosong Apa Berarti Dibongi Nah ini Tanya disini Kewajiban Hukum di mata bawah itu Beri pencerahan Berarti sampai ini Dibongi Nantinya Sampai minta Kalau tidak minta Nanti Sewaktu Ketika Sampai Adalah menyerangkan Juga Tanda tangannya Sampai tidak bisa Apa-apa Jadi hukumnya Kalah satu langkah Demikian ya Bu ya Cukup Jadi Hukum itu harus adil Jangan sampai Hukum itu Senang-menang Apalagi sama orang-orang Kecil-kecil ini Ya tak Ya Baik terima kasih Cabawa atas informasi Dan juga waktunya Dan demikian Pemirsa Untuk program Hukum di mata bawah Edisi kali ini Saya Faria May Beserta seluruh kerabat kerja Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Kita jumpa lagi Jumat depan Salam Surabaya TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih